B.A. Cukai Madura mengamankan ribuan batang rokok ilegal di Jalan Raya Cirengi, Kabupaten Sampang pada 17 Januari 2024. Berikut berita selengkapnya. Petugas B.A. Cukai Madura mengamankan 5.023 batang rokok ilegal dari 16 merk berbeda yang dibungkus ke dalam 67 kardus. Rokok yang merugikan negara itu dimuat oleh mobil boks. Mereka mengamankan di Jalan Raya Cirengi, Kabupaten Sampang pada hari Rabu 17 Januari 2024. Dari pengamanan tersebut, petugas B.A. Cukai Madura mengamankan resi pengiriman. Karena setelah ditelusuri, rokok tersebut akan dikirim ke berbagai daerah. Namun pengirimannya belum bisa diketahui karena pihak ekspedisi sudah tidak bisa menghubungi pengirim. Menurutnya barang tersebut disampaikan sebagai pupu organik. Perlukah disampaikan bahwa benar di tanggal 17 Januari 2024 kemarin, anggota Petugas B.A. Cukai telah melakukan penindakan berupa mobil boks. Kejadian itu terjadi di lokusnya di Jalan Raya Cirengi. Jadi awal mula ketujuan sudah berinformasi akan ada pengiriman rokok ilegal di salah satu ekspedisi. Nah ini yang pelaku ini, maksudnya yang mengirim ini melalui ekspedisi. Dan ekspedisi itu ternyata dicek mobilnya tersebut sudah berangkat di malam hari di seputar jam 7 malam. Kemudian dikerja sama petugas, dihentikan mobil itu di Jalan Raya Cirengi. Kemudian begitu pokoknya dihentikan, disuruh buka pintunya kita periksa. Ada batas, ada beberapa yang akan rokok ilegal. Kemudian kami tarik mobil itu ke kantor. Kita bawa ke kantor semuanya, sekaligus barangnya juga di buka rumah. Kemudian di kantor sekitar, kita lakukan pecah-cah atau penghitungan atau pengecekan pemeriksaan barang masyarakat, dan ditemukan bahwa ada 67 resi berisi rokok ilegal. Ribuan batang rokok ilegal itu ditafsir merugikan negara sebesar 600 juta rupiah.